Intro Penyakit serius yang perlu diwaspadai ketika batuk tidak lekas sembuh. Batuk merupakan respon tubuh yang normal untuk mengeluarkan benda asing yang berada di tenggorokan atau saluran pernafasan. Hal tersebut akan mensimulasi saraf di otak untuk merangsang batuk. Udara di paru-paru akan dipaksa untuk keluar dengan tekanan tinggi. Kepala Departemen Bedah Thorax di Aiket School of Medicine, Mount Sinai Hospital Raja M. Flores mengatakan, sering batuk bisa jadi tanda penyakit serius yang mengancam jiwa. Berikut penyakit serius yang perlu diwaspadai ketika batuk tak lekas berhenti. Pertussis Pertussis atau batuk rejen merupakan penyakit menular akibat infeksi bakteri pada paru-paru dan saluran pernafasan. Pertussis berupa batuk keras terus-menerus setelah tarikan napas yang panjang. Kanker paru Dalam penelitian yang diterbitkan di jurnal CES, sekitar 60% pasien kanker paru-paru mengalami batuk yang kronis. Waspada terjadi kanker paru bila batuk telah berlangsung lebih dari 2 minggu dan disertai batuk berdarah, suara serak, lendir berwarna kemerahan, nyari menelan, dan nyari di dada. Kanker paru pun tak hanya perlu diwaspadai oleh perokok tetapi juga yang tidak merokok. Pneumonia Batuk yang tak kunjung sembuh juga menjadi salah satu gejala umum dari pneumonia. Batuk biasanya memburuk pada malam hari. Jika batuk tak sembuh setelah 10 hari, sulit bernapas, nyari dada, demam, lendir batuk berwarna hijau atau kekuningan, segera lakukanlah pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. PPOK Penyakit paru obstruktik kronik atau PPOK merupakan salah satu penyakit paru yang banyak ditemui. Penyakit paru ini bisa menyebabkan kesulitan bernapas. PPOK rata-rata dialami oleh perokok. Seseorang yang merokok maupun mantan perokok yang mengalami batuk kronis dengan banyak lendir, terutama di pagi hari, waspadai PPOK. Gejala lain PPOK yaitu sesak napas, dan jangan abaikan masalah PPOK karena bisa menurunkan fungsi paru. Tuberkulosis Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Seseorang yang kekebalan tubuhnya lemah lebih berisiko terkena tuberkulosis. Gejala tuberkulosis antara lain batuk-batuk yang tak kunjung sembuh, nyeri dada, kelelahan, penurunan berat badan, demam, berkeringat di malam hari, bahkan terkadang sampai batuk berdarah. Lalu, kapan harus perisak ke dokter? Pergilah ke dokter segera jika sudah ditemui kondisi seperti Jika batuk lebih dari 2 minggu, batuk terasa berat dan sangat mengganggu. Batuk disertai darah, sesak napas, atau nyuri dada, disertai gejala lain seperti penurunan berat badan, perubahan suara, dan pembekakan di leher. Terima kasih telah menonton!